Unggahan Ritwan Kamil di akun Instagram pribadinya pada Jumat 23 Februari lalu, menuai tanda tanya dari banyak pengikutnya. Sebab, unggahan tersebut memperlihatkan Baliho bertuliskan OTW Jakarta, dan potret diri mantan Gubernur Jawa Barat itu sembari menenteng tas ransel. Sejumlah pihak menilai, unggahan tersebut merupakan pertanda. Bahwa pria yang akrab di sapakang emel tersebut akan menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Golongan Karya Air Langga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 26 Februari, membenarkan Ritwan Kamil menjadi satu dari dua kader Partai Golkar yang diusulkan untuk maju dalam konten stasi Pilkada 2024. Selain Emil, Partai Golkar juga mengusulkan mantan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar. Namanya on the way, dalam perjalanan. Tapi sudah pasti namanya? Dua-dua sudah diberikan surat oleh Partai Golkar sebelum pemilu penugasan untuk Pilkada. Tapi keputusannya belum jelas ya Pak? Tentu keputusan nanti tergantung daripada survei terakhir. Pak, kenapa harus dua orang Pak dikasih mohon dari kedua orang? Kenapa nggak hanya satu gitu? Ya tentu kan untuk kemarin dalam rangka pemilu, dua-dua menggarap dapil supaya angka Partai Golkar bisa melonjak. Air Langga mengatakan Partai Golkar masih akan mengerucutkan lagi dua kader yang diusulkannya tersebut. Namun cagup terpilih akan dibahas dalam forum khusus partai sesuai jadwal Pilkada nanti. Dari Jakarta, Afra Augusti Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.